Halo, teman-teman klinik jenis. Gue bareng brother Pak. Halo, taliban juga. Kita bahasa apa nih Pak ini? Kayaknya lagi hot di media ya. Soal semua semua kan masalah taliban sih. Nah, taliban. Cuman untuk lebih jauhnya saya nggak tahu. Tapi emang lah mau bertanya nih. Soal taliban ya? Soal taliban. Karena kesibukan ya nggak terlalu... Ngikutin lah ya? Ngikutin. Ini suasananya hujan ya? Ya, Jakarta lagi adem. Ini banyak menuduh juga nih. Jahe. Menjahe. Garangat. Janda herang. Atau orang suka. Yang jadi pembicaraan sekarang ini masalah islaman taliban ya? Ya. Nah, yang mau saya korek informasi yang lebih detailnya itu, taliban itu islam juga ya? Taliban. Ya, se... Pengetahuan gue soal riset dikit-dikit ya. Ya. Ya, taliban itu islam juga. Cuma... Mungkin penafsiran terhadap islam itu sendiri yang beda dengan misalnya kita Indonesia gitu. Kita al-sunnah ya? Al-sunnah ya. Al-sunnah sendiri kan ada ini Pak, ada... Apa ya? Empat... Apa ya? Mazhab ya? Iya. Mazhab ya kan? Yang major itu ada empat mazhab. Ada Imam Abu Hanifa, Imam Maliki, ada Imam Shafi'i, ada Imam Ahmad bin Hambal, yang kelima ada lagi. Imam Ibn Taimiyah ya, gitu. Di Indonesia dicolong ke Shafi'i ya? Ya, kalau di Indonesia lebih condong ke Imam Shafi'i. Jadi kita tuh lebih... Kayaknya lebih agak ini ya, agak longgar ya. Di Indonesia tuh islamnya tuh lebih... Mungkin diklasifikasikan moderat gitu. Kalau Taliban kan... Kalau klasifikasinya puritan Pak Pak. Lebih mendasar ya? Lebih mendasar, lebih ketat lah kita bilangnya, Lebih strik lah gitu. Jadi jawaban indinya, Mereka juga muslim. Mereka juga muslim. Dengan syariat yang dijalankan ya. Ya, jadi kan... Dari aspek legalitas, Penafsiran legalitas terhadap ajaran Islam itu, Maksudnya legalitas disini hukum ya. Nah dia lebih strik, Lebih ketat gitu. Ketimbang misalnya Indonesia gitu. Kita bisa lihat... Dari... Terutama yang lagi rame nih Pak, Isu soal perempuan nih. Nanti di jawaban tadi bisa dibilang, Mereka ini islam fundamental itu ya? Iya, iya. Kalau orientalis mungkin ngecapnya itu fundamentalis. Nanti di sisi lain dia seperti itu, Ada perjuangan yang harus diperjuangin dia mungkin nggak? Iya kan... Ada perjuangan syariat, Dari pendatang-pendatang itu ada yang harus... Mungkin... Dari perspektif pendikiran dia itu, Ada hal-hal keislaman yang diperlalkan. Iya, jadi... Dia kan lebih strik, Lebih ketat misalnya dalam konteks peranan wanita. Kalau di Indonesia kan lebih free ya gitu ya. Perempuan tuh boleh ke pasar, Nyetir, Boleh jadi guru, Boleh jadi PNS, Pokoknya moderat lah di Indonesia itu. Mau pakai hijab bagus, Nggak pakai juga nggak dihukum gitu loh. Nah kalau di Taliban ini nggak bisa gitu. Lagian kan Indonesia walaupun muslim terbesar di dunia kan, Indonesia bukan negara Islam gitu loh. Jadi, ini dua entitas yang menurut gue ya, Beda dan nggak bisa dipertentangkan. Kadang kita ngeliat Taliban pakai kacamata Indonesia kan, Kita ngeliat Taliban pakai kacamata Amerika yang liberal, Misalnya atau Eropa secara umum, Atau kalau ngomong Eropa tuh yang liberal kan Perancis kan, Yang paling liberal tuh menurut gue Perancis kan, Jadi, Nggak fair juga menurut gue, Kalau kita mandang Taliban pakai kacamata Perancis, Misalnya yang liberal gitu, Atau kacamata Indonesia yang memang bukan negara Islam gitu kan, Mereka punya kebijakan politiknya sendiri Pak, Jadi kan bagaimana menerapkan bernegaranya, Mereka punya kebijakan politiknya sendiri, Disesuaikan dengan kekuatan politik yang ada, Terus juga terpengaruh oleh agama yang dipeluk, Penafsiran agama juga itu berpengaruh, Kemudian sosial budaya, Contoh misalnya, Orang Taliban tuh pakai apa tuh Pak? Pakaian namanya tuh? Coba-coba gitu kan, Gitu loh, Gamis ya, Gamis, Orang Afghanistan mau dia Islam mau bukan, Kayaknya tetap pakai begitu, Itu kan tradisional pakaiannya ya, Itu kan pakaian tradisionalnya, Indonesia kan sehari, Kopia ya, Ya kalau di Indonesia tuh pakai peci kan, Sementara di Indonesia Ahok juga pakai peci, Ahok pakai baju kopo, Jadi tuh kayak budaya ya, Lebih kebudaya ya, Bukan suatu ciri khas dari seorang muslim ya? Bukan, Karena muslim itu kan, Bukan fashion, Dia lebih kepada, Kalau kita secara akademik aja memandangnya, Itu kan kayak the way of life gitu loh, Cara kita memandang kehidupan gitu, Nah yang banyak menjadi pemberitaan sekarang ini, Diculigai Taliban itu teroris apa ya, Di Indonesia itu lagi rame tuh, Di media banyak, Menurut pandangan, Pali dengan kebijakan metode itu, Sasa aja, Atau emang, Bagaimana? Pandangan siapa nih? Tadar Ali, Pandangan kebijakan dia, Oh kebijakan Taliban yang ketat, Kayak gitu ya, Kan juga sudah ada, Aceh, Dengan prinsipnya, Iya, Nah, Tadar Ali mesti disalahkan juga, Dengan prinsipnya gitu, Kalau menurut, Tadar Ali dia, Ya setiap negara kan punya tujuan, Bernegaranya sendiri-sendiri ya, Dia pengen bikin negara seperti apa, Bikin peraturan seperti apa, Kita rasanya harus respect juga gitu loh, Kita harus, Bikinnya sasa aja ya, Sasa aja, Asal gak melanggar, Kamer, Asal gak merugikan kita, Ya kan dia mau bikin, Misalnya, Taliban mau menerapkan, Syariat Islam yang ketat di negaranya, Kan di Indonesia juga ada, Di Aceh, Di Aceh kalau, Sholat Jumat kita masih kelayaban, Gak sholat Jumat, Pasti ditangkep, Kalau kita ngomongin HAM, Kalau kita ngomongin hukum HAM, Ya, Gak masuk, Karena memang, Undang-undangnya beda, Jadi menurut gue, Orang yang nyinyir terhadap Taliban, Juga menurut gue, Melampaui cukup berlebihan, Melampaui batas juga gitu, Karena, Lu tuh bukan orang Afghanistan juga, Gitu loh, 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 Taliban itu Afganistan ya, Iya, Ya, Taliban kan satu, Satu, Kelompok yang ada di Afghanistan, Kemudian, Saat ini yang sedang berkuasa, Wajar kalau dia menerapkan cita-cita politiknya, Menjadikan itu sebuah undang-undang, Untuk mengatur bagaimana mereka bernegara, Berbangsa, Ya itu urusan dia, Gitu loh, Kalau Indonesia dulu, Kayaknya, Berada rali, Ada gam ya, Iya, Karena saya merdeka, Dia berusaha buat, Perjuangan, Pemikiran-pemikiran, Keislamannya juga kali ya, Kan, Gerakan Aceh Merdeka itu kan pada awalnya, Cita-cita politiknya, Ingin menjadikan Islam, Sebagai undang-undang, Berbangsa, Dan, Bernegaranya, Bagaimana mereka hidup, Diatur oleh undang-undang Islam, Karena itu dianggap sebagai sebuah kewajiban, Dalam agama, Ya kan, Nah, Pada akhirnya, Kita bisa komunikasi, Pemerintah Indonesia, Berkomunikasi dengan Aceh, Gak perlu merdeka, Bikin otonomi khusus, Mereka punya, Perda syariah sendiri, Gitu loh, Dan itu di, Di, Apa ya, Di support, Sama pemerintah pusat, Gitu loh, Toraknya juga oke-oke aja, Kan gitu, Kalaupun ada yang gak setuju, Itu wajar lah Pak ya, Wajar ya, Biasa aja gitu, Tapi kan, Yang setuju juga banyak, Soalnya gini Pak ya, Menurut gue ya, Kita protes soal Taliban, Tapi, Faktanya Taliban adalah, Mayoritas, Apa itu, Yang, Yang men-support Taliban juga banyak gitu loh, Gak mungkin kalau dia sedikit, Kemudian bisa menguasai Taliban, Menguasai Afghanistan, Gak mungkin kan gitu, Berarti, Apalagi, Mayoritas, Afganistan itu suku pastun ya, Artinya ya, Mereka mayoritas, Kalau mayoritas mau menerapkan, Cita-cita politiknya, Dalam satu negara, Ya itu juga, Wajar-wajar aja gitu loh, Apalagi kita di Indonesia juga biasa Pak, Jangankan yang mayoritas kayak kita ya, Yang minoritas pun kita akomodir kan, Hak-haknya, Apalagi ini mayoritas, Dia punya, Cita-cita politiknya, Harus di akomodir kan gitu, Kalau ada, Perkentangan, Demonstrasi di sana, Itu juga hal biasa, Belumnya, Iya, Ada perempuan-perempuan, Yang, Demo, Dengan kebijakan, Barunya itu, Itu hal biasa, Ya itu hal biasa, Di Indonesia juga, Demo juga banyak Pak ya kan, Kita bukan negara Islam, Gak juga menerapkan Islam, Secara ketat, Banyak demonstrasi, Di negara-negara demokrasi, Juga banyak demonstrasi kan gitu, Tapi yang penting kan damai, Ini ada satu pertanyaan nih, Beran-Ban, Yang menarik nih, Di Youtube, Atau di media sosial, Bahwa, Munculnya Taliban ini, Ada gossip writer, Bahwa, Pasukan-pasukan Taliban itu adalah, Orang pertama, Yang dibayar dalam, Memandu, Wah itu, Tafsirannya, Tafsirannya, Oh ya kayak, Panci hitam, Dari timur gitu ya, Ini kayaknya Taliban nih, Gitu kan, Lagi rame tuh, Kalau kita gak bahas kan, Gitu juga, Mungkin ada pandangan lain, Dari bahasa, Sebenernya, Kita udah bahas, Soal, Kita pernah juga kan, Ngobrolin soal, Al-Mahdi waktu itu, Bahwa, Mengaitkan, Taliban dengan, Al-Mahdi itu, Menurut gue, Belum tentu benar, Belum tentu salah, Gitu, Pertama itu dulu, Kedua, Kita jangan tergesa-gesalah, Gitu kan, Yang, Yang, Apa ya, Punya otoritas, Mengesahkan, Bahwa, Ini adalah, Tentaranya, Imam Mahdi, Imam Mahdi sendiri kan, Gitu kan, Jadi harus, Nunggu Imam Mahdi, Sendiri, Kalau Imam Mahdi, Terus dia bilang, Ini pasukan saya, Nah itu sah, Gitu kan, Kalau orang mengklaim, Woy Taliban tuh, Pasukan Imam Mahdi, Ya boleh-boleh aja, Tapi belum tentu benar, Kan gitu, Ini orang yang berpikirnya itu, Dari kiri-kiri, Cusi, Ada, Masuk ke sini, Ya, Kan ada mencocokkan, Ada, Informasi hadis nabi, Begini-gini, Kemudian dicocok-cokkan, Dengan Taliban, Bagian dari sah-sah aja ya, Ya, Sah-sah aja, Bagian dari pada penafsiran, Tapi kan, Kita gak bisa memutlakan, Kalau dia, Pendapatnya itu benar, Gitu loh, Jadi ya, Gak masalah juga, Tapi kan, Kita lihat, Sirinya Imam Mahdi itu adalah, Dia bersikap adil, Menegakkan, Keadilan, Dan ketertiban, Gitu loh, Jadi, Harus memenuhi unsur itu, Nah, Kita lihat, Dalam proses perjalannya, Nanti Taliban itu, Menegakkan keadilan, Ketertiban gak, Gitu loh, Ya kan, Dia kan masih baru juga Pak, Baru berapa bulan ya, Megang Afghanistan ini ya, Kita jangan buru-buru menghakimi, Atau, Paranoid sendiri gitu kan, Kayak ketakutan gitu, Sama Taliban gitu, After all juga, Jauh juga Pak, Indonesia sama Taliban gitu kan, Kalaupun perang juga, Jauh lah Pak, Kita lah, Apa nih, Terakhir nih, Ya, Kalau, Gimana lah, Dapatnya, Sekarang-kari lagi, Ya kesimpulannya, Bagaimana Taliban itu, Mengatur, Afganistan nanti, Dalam bernegara, Itu urusan mereka, Atau, Di balik yang kontra, Terhadap Taliban, Juga banyak yang pro, Terhadap Taliban, Maksudnya, Orang Afganistannya sendiri ya, Gitu ya, Bukannya orang, Di luar Afganistan, Atau, Kalau kita, Ngomong orang, Di luar Afganistan pun, Kayak di Indonesia, Misalnya ada yang pro Taliban, Ada yang kontra, Sama Taliban, Dan itu sah-sah aja, Cuma, Kita harus, Jangan berlebihan juga, Itu kan urusan, Negara mereka, Yang penting kita, Indonesia itu, Negara yang, Anti penjajahan, Dan kita setuju, Amerika harus keluar dari Afganistan, Karena itu, Salah satu bentuk invasi juga kan, Kita juga anti penjajahan, Kedua, Indonesia itu, Negara yang, Berdasarkan, Apa ya, Terus serta, Aktif, Menciptakan perdamaian kan, Artinya, Siapapun, Partner kita, Dalam kehidupan bernegara, Misalnya, Taliban, Menguasa Afganistan, Ya, Kita bekerja sama aja, Dalam damai, Gitu loh, Kalau memang, Bekerja sama itu, Saling menguntungkan, Kan why not, Gitu kan, Gitu, Indonesia pernah, Ini juga kan, Dilibatkan kan, Perdamai Afganistan, Yang orang Taliban, Ke Afganistan, Pak Jokowi juga, Pernah ke, Afganistan, Ke Taliban, Ketemu kan, Itu artinya kan, Komunikasi positif, Taliban juga kan, Harus belajar dari Indonesia, Islam mayoritas, Terbesar di dunia, Kok bisa hidup rukun, Damai dalam perbedaan, Taliban mau belajar, Ya itu, Kita apresiasikan, Jadi, Daripada kita, Kita nyinyirin Taliban, Lebih bagus kan, Kita komunikasi, Yama Taliban, Untuk, Mendirikan satu negara, Yang, Setidak-tidaknya, Memberi kesan baik, Untuk, Islam itu sendiri, Kira-kira gitu, Pak, Ini, Untuk masalah Taliban ini, Kesimpulannya, Mungkin, Cukup lah, Ya, Kira-kira cukup, Nanti kita, Kalau ada pertanyaan lagi, Kita bisa, Bahas lagi, Masih banyak, Masih banyak, Cuma karena, Durasi, Tidak memungkinkan, Sampai disini dulu, Pembahasan kita, Oke, See you,